Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman media cetak, media elektronik Saya hari ini menerima silaturahmi Dari Partai Solidaritas Indonesia Yang dipimpin Ketua Umumnya Mas Kesang Beserta seluruh jajaran Ada Sekjen Pak Raja Juli Antoni Dewan Pembina Bugris Dan juga yang lain Yang tidak saya sebut satu persatu Saya didampingi oleh Pak Sekjen Pak Haji Ludwig Paulus Kemudian tadi saya bicara dengan Mas Kesang Saya didampingi mereka yang U40 Under 40 Itu ada Mas Robi Ini umurnya masih 30 Bupati Bintan Dan ini putranya Gubernur Kepri Kemudian di sebelahnya Mas Lindra Umurnya 31 Ini Bupati Tuban Ini putrinya Ibu Heni Dan Mas Lindra ini masih bujangan Kemudian ada Mas Diko Ini Mas Diko umurnya 33 Ini Bupati Kendal Anaknya Bendung Di belakangnya Mbak Roro Ini anggota DPR RI 30-an juga 30 exactly 3.0 Kemudian Ibu Alin Mus Ini juga Ketua Golkar Maluku Utara DPR RI Kriterianya under 40 Umurnya tidak saya sebut Kemudian ada Mbak Putri Ini juga anggota DPR Umurnya juga 30 ya Mbak Pas 30 Kemudian anaknya Pak Ade Komarudin Kemudian ada Mas Jerry Ini sudah tahu Wamen Umurnya saya tidak perlu sebut Tapi yang penting under 40 Nah ada lagi satu Ibu Airin Ibu Airin itu Bupati Tangerang Selatan dua kali Wali Kota Tangsel Dua kali Dan tentu ini keluarga Keluarga Banten Dan usianya Pernah 40 Tapi waktu jadi Bupati Umurnya masih 34 Nah ini semua memenuhi syarat Sesuai dengan MK kemarin Untuk jadi Cawapres Nah inilah tadi pertemuan Dengan Mas Kesang Kita berbicara silaturahmi Dan sebelumnya PSI sudah kesini Dan berbicara mengenai kerjasama Untuk Pilek, Pilpres maupun untuk Pilkada Dan dalam kerjasama tentu nanti terkait dengan Pilek ke depan Ada pembentukan fraksi Partai Kolkar juga menawarkan Sebelumnya kita Membentuk sister party Karena waktu itu Mbak Gris Tapi karena sekarang sudah Mas Kesang Maka menjadi brother party Mungkin itu yang ingin saya sampaikan Silahkan Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Terima kasih sekali lagi Untuk Pak Ketum Kolkar Yang sudah menerima kami di sini Seperti apa yang tadi Pak Ketum bilang Pak Ketum membawa under 40 Saya juga Tapi saya usia 40 Bukan under Emang usianya 40 Tapi jiwanya muda-muda kok Insya Allah seperti itu Iya enggak? Aminnya kok lemes Dan tadi juga di pertemuan tadi Saya rasa Tadi juga yang sudah dibahas Sama Pak Ketum Tapi kita lebih banyak Guyonnya juga Jadi suasananya emang sangat Cair dengan beliau Dan teman-teman dari Kolkar Tadi juga membahas Mas Diko Iya mas? Mau jadi apa mas? Dan tadi juga Bahas Bupati Wali kota Dan beberapa Legislatif dari Kolkar Yang emang Masih muda-muda Jadi kami dari Partai Solidaritas Indonesia Ingin belajar Dari Kolkar Gimana caranya nanti Strategi apa yang harus kita gunakan Untuk bisa memenangkan Pemilu di 2024 nanti Saya kira itu saja Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ada pertanyaan? Langsung aja Dari Sianan Pak Mau bertanya soal tadi Pak Erlangga Memperkenalkan Kader Kolkar Usia Dan juga anaknya siapa Ini maksudnya kode Bahwa Akan ada kader baru yang masuk Usianya di bawah 40 Kemudian misalnya Anak presiden Untuk masuk ke Partai Kolkar Kalau pun iya Pak Izin Oh iya mas kesan juga Lupa mas Kalau mas kesan Anak presiden Ini ada persaingan Jadi gak boleh yang satu disebut Yang satu tidak Tapi ini ketua umum Oh iya Nah itu apakah memang benar Ada komunikasi dengan mas Ibran Untuk mas Ibran Untuk mas Ibran Untuk mas Ibran Ya pertama Kita hanya menyatakan Bahwa Apa Prestasi Dan keluarga itu Sesuatu hal yang Terbuka saja Karena kan Seluruh Bupati Itu semua Elected public official Demikian pula Anggota DPR Partai politik Mempersiapkan seluruh kader Tapi seluruhnya ditawarkan Kepada masyarakat Dan masyarakat Silahkan memilih Jadi Moral of the story-nya Seperti itu Kita hari ini Lagi berkomunikasi Dengan mas Kesang Dan karena mas Kesang Punya Kompetitiveness Dengan mas Ibran Jadi saya gak sebut mas Ibran Ada lagi? Terakhir cukup? Ya Kalau untung itu Tidak perlu dilobby Otomatis Pokoknya udah pake kawas Maksudnya gak paham Mungkuk Kenapa? Dibuka ya? Iya Kita lihat aja nanti Tapi balik lagi Besok kebetulan Saya Satu hari Full shooting Buat Podcast saya Itu aja Nonton ya Jelas ya Kalau mas Kesang Sedikit komentar Soal yang hari ini Baru deklarasi Boleh gak Pak Soal Pak Ganjar Dan Pak Mahfud Yang menyusul Pak Anies Ya tentu Kalau partai Yang sudah Mau mendaftar Dan mencalonkan Tadi saya sudah Memberikan tanggapan Bagus-bagus aja Dan selamat Kepada Mas Ganjar Dan Pak Mahfud Kebetulan Pak Mahfud Koleha saya Di kabinet Dan penungguan Pak Mahfud Sudah lima tahun Jadi selamat Terima kasih Kalau masalah saingan Kita bicarakan Nanti sesudah Pendaftaran Sebelum tanggal Dua lima Yaudah Ya gak apa-apa Tapi kalau Mau gabung PSI Juga boleh Yang mengurus SKCK selain itu Ada juga yang lain Pak Yusril Kalau urusan itu Nanti kita bahas Dan itu sudah Dibahas Pak kemudian kan Dua Cang Presiden Sudah mengumumkan Cawang Presidennya gitu ya Pak Kemudian kira-kira Pak Prabowo Kapan Ya Pendaftaran kan Sampai tanggal 25 Masih banyak Ruang dan waktu Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh ya Ini kan di sini Mau di Di depan Di depan Di depan Di depan Di depan Biar kelihatan Biar kelihatan Atau undur dikit ya Tarik-sarik Ya Atau pisah Oke Mana ini kita Ayo Sisi Sisi Laman Sisi 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.